Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial Apa kabar sahabat Jiro Tutorial Semoga kembar kalian semuanya baik-baik aja Dan selalu sehat Oke Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengatasi micload atau terkunci Akun Google atau FRP ya Di Xiaomi Redmi Note 4 Nickel Yaitu yang MediaTek ya teman-teman Oke sebelum kita melakukan flashing Melakukan flashing di Xiaomi Note 4 ini Kita harus siapkan dulu bahan-bahannya Nanti kalau kalian butuh bahannya Kalian bisa nanti download di deskripsi saya Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya Jadi kalian bisa langsung download Dan firmware room ini gratis ya Tanpa password teman-teman Oke langsung saja ya Setelah kita sudah siapkan bahan-bahannya Lalu kita ekstrak ya hasil downloadnya itu Kita download flash toolnya Lalu drivernya dan juga rom global Miui 8 ya Karena Xiaomi Redmi Note 4 ini Sekarang dia Yaitu menggunakan Miui 9 ya Jadi kita upgrade ke Miui 8 Untuk mengatasi micload di Xiaomi Note 4 ini Kita buka flash tool seperti ini ya Nah setelah klik bagian sini Terus kita cari rom Xiaomi Note 4 tadi Yang sudah kita ekstrak ya Lalu kita masukkan Skaternya Android skaternya ya Lalu sudah masuk seperti ini Kita hilangkan centang di bagian prelander Teman-teman untuk mengatasi HPnya akan break ya Mati setelahnya Untuk mengalami bisa Jadi kalau prelander itu bisa mengalami mati Atau gagal gitu teman-teman Kita klik download Lalu kita sambungkan HPnya ke PC teman-teman Sambungkan HPnya ke PC Tanpa menekan apapun ya Kalau misalnya seandainya gak bisa terkoneksi Kalian tekan tombol volume bawah ya Oke dia akan seperti ini merah Lalu kita letakkan aja HPnya Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman Oke Disini perlu saya jelaskan Teman-teman Kalau seandainya kalian melakukan flashing ini Gagal gitu ya Kalian hilangkan centang di bagian ini ya Hilangkan juga centang di bagian ini Karena ini tadi gagal ya Jadi hilangkan di bagian sini ya teman-teman Dan prelandernya juga dihilangkan centangnya ya Oke kalau sudah dihilangkan Klik download lagi ya Klik download Lalu kita sambungkan HPnya ke PC Tanpa menekan apapun ya teman-teman HPnya dalam keadaan mati ya Nah klik download Lalu kita sambungkan HPnya ke PC teman-teman Karena proses ini Nah ini udah berjalan merah seperti itu ya Lalu kita biarin aja sampai prosesnya selesai Lalu kita tunggu sampai selesai teman-teman Nah ini videonya saya percepat aja ya Jadi biar nggak Nunggu lama videonya Oke udah selesai ya Kalau udah centang seperti ini Kalau udah ada tanda centang seperti ini Itu artinya HPnya udah selesai di Flash ya Jadi HPnya dihidupkan Terus maka mic loadnya pun akan hilang ya Jadi MIUI S HP Xiaomi Redmi Note 4 kalian akan menjadi MIUI 8 ya Oke sampai disini saja tutorial kali ini Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa membantu banyak orang ya Berutama buat para-para televisi yang masih bermula Oke sampai disini saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax